Jumat 3 Desember 2021 Di Kampung Pasir, Jati, Desa Cikaum Timur, Kecamatan Cikaum, Kabupaten Subang, Jumat 3 Desember 2021 Wakil Ketua DPRD Jawa Barat, Ine Purwadewi Sundari menerima aspirasi warga Terkait berkurangnya dana untuk pembangunan sebagai dampak dari pandemi COVID-19 Salah satunya dari Kepala Desa Kertajaya, Kecamatan Tambak Dahan, Kabupaten Subang, Suhana Toyib Menurut Suhana, meskipun sudah ada dana desa, dana bantuan provinsi atau BANPROF yang mencapai Rp130 juta per tahun sangat kurang Terbukti sejak mendapatkan dana desa tahun 2016, masih ada setidaknya 2 km jalan desa Kertajaya yang hancur Suhana menegaskan minimal anggaran bantuan provinsi mencapai Rp300 juta per tahun agar pembangunan di desa bisa terlaksana dengan baik Apalagi sejak adanya dana desa, para petani enggan membayar iuran sehingga pihak desa kehilangan PAD Idealnya barangkali kalau untuk disesuaikan dengan kemampuan anggaran BANPROF atau provinsi, ya minimal Rp300 juta di angka Rp300 jutaan Tadi kata TN kan kalau Rp500 jutaannya berat gitu kan, karena desa di kita kan ada Rp6.000 desa kelurahan gitu kan Ya di angka Rp300 jutaan, jadi jangan beranggapan dengan dana Rp130 itu desa sudah cukup Karena sudah ada dana desa, dan yang perlu diingat dengan adanya dana desa ini justru bumerang bagi kami Karena warga itu menilai kepada kami bahwa desa itu sudah kaya Karena warga tahunya dana desa ini miliaran yang turun ke desa Sementara realitanya kan seperti itu gitu kan Dan yang saya tanya-tanya tadi, kenapa lebih parah? Karena kami kehilangan PAD hampir Rp300 juta Menanggapi hal tersebut, Wakil Ketua DPRD Jawa Barat Ine Purwadewi Sundari menyatakan Dana BANPROF memang berkurang pada masa pandemi COVID-19 akibat adanya refocusing Dirinya pun berjanji akan menyampaikan aspirasi warga Tapi warga harus membuat SIPD atau Sistem Informasi Pembangunan Daerah Sebelum April 2022 agar aspirasi tersebut bisa tersampaikan dengan lebih terinci Sehingga Bapak Kepala Desa terus terang mungkin sama dengan yang lain Terkait dengan PAD pendapatan itu sangat berkurang juga Dan sangat berharap ada peningkatan bandes yang provinsi ya Bantuan desa dari provinsi ya ada kenaikan dari yang rutin diterima sebesar Rp130 juta Walaupun di provinsi sendiri sebetulnya ada kegiatan-kegiatan simultan di luar dari yang Rp130 Misalnya seperti biasanya maskara, jembatan gantung, kemudian juga rutin lahu Ada beberapa yang sebetulnya bisa kita akses untuk bisa diberikan kepada masyarakat Tapi sekali lagi itu semua kan harus dari desa diusulan ke kabupaten dan diberikan kepada kami di provinsi Selain kurangnya dana ban prov, INE pun menerima aspirasi warga terkait normalisasi yang dibutuhkan saat musim hujan Serta harapan kelompok tani agar mendapatkan dukungan pupuk, bibit maupun hal lain dalam kegiatan pertanian INE pun akan mendorong BP MPD untuk membuat program pasca pandemi berbasis desa Dengan acuan meningkatkan UMKM hingga BUMDES agar pergerakan ekonomi di desa Dapat dirasakan manfaatnya hingga masyarakat paling bawah Budi Hartati, Bandung TV